Fena Melinda bawa bukti baju dan handuk dugaan KDRT Ferry Irawan. Aktris dan politikus Fena Melinda Bruglia melaporkan suaminya sendiri, Ferry Irawan, ke polisi, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kasub di Trenakta di Treskrimumpolda Jatim AKBP Hendra Eko Triulianto mengatakan ada dua barang bukti, BB, yang dibawa Fena selaku pelapor. BB hanya handuk dan baju yang dipakai pelapor, kata Hendra, Senin 9 Januari. Hendra mengatakan, Fena dimintai keterangan sekitar pukul 10 WIB tadi. Dia, didampingi oleh anaknya keduanya. Laporan Fena sendiri terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry. Tapi Hendra masih belum mengetahui motif detailnya. KDRT, sementara masih diambil keterangan pelapor, ucapnya. Ia menyebut laporan itu mulanya dilakukan Fena di Polres Kediri Kota. Namun penyidik melimpahkannya ke Polda Jatim, dan sedang ditangani Subdit Trenakta. Karena pelapor tinggal di Surabaya ingin ditangani Polda, untuk efisien waktu, kami baru menerima LP dari Polres Kediri Kota, ujarnya. Polisi sebut KDRT yang menimpa Fena Melinda berawal dari Cekcok. Polda Jatim mengungkap soal KDRT yang dialami Fena Melinda berawal dari Cekcok. Cekcok itu terjadi saat berada di salah satu hotel di Kota Kediri. Awal mulai kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan, Fena Melinda dan Ferry Irawan, Cekcok di salah satu hotel di Kota Kediri, kata Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto kepada wartawan saat dikonfirmasi Dima Polda, Senin, 9 Januari 2023. Selanjutnya, kata dia, korban melaporkan kasus KDRT itu Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan, Fena Melinda meminta ditangani Polda Jatim. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan penyidik Polres Kediri Kota, pelapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya, tambahnya. Kasub ditrek nakta ditreskrimum Polda Jatim maka BP Hendra Eko Triulianto mengatakan Fena Melinda sedang pemeriksaan di Polda Jatim sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ditanya terkait alasan pelimpahan, Hendra menyebut hal itu atas permintaan Fena Melinda sendiri. Sebab selama ini, lebih banyak berdomisili di Surabaya dan alasan efisiensi waktu. Karena si pelapor tinggal di Surabaya, ingin ditangani di Polda untuk efisien waktu, tandasnya. Pantauan detik Jatim, Ferry Irawan kembali mendatangi Polda Jatim sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ferry Irawan sempat keluar dari gedung Direktorat Kriminal Umum, di Reskrimsus, Polda Jatim. Ferry terlihat keluar dari gedung di Treskrimum sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Saat di Polda Jatim, Ferry memakai masker, kemeja merah dan celana jim biru dengan menggendong tas ransel hitam.